Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anakku yang soleh dan soleh Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat semuanya ya Alhamdulillah Baik anak-anak, sebelum memulai belajaran Terima kasih telah menonton kita berdoa Before we start, listen today, let's pray together Pray begin, sikap berdoa Bismillahirrohmanirrohim, amin Oke anak-anak, sebelum memulai belajaran Terlebih dahulu kita bernyanyi bersama Kita akan nyanyi kandang, ayo belajar Hidungan ketiga, dimulai ya Satu, dua, tiga Ayo kita belajar Belajar matematika Dengan penuh semangat Hei, semuanya siap Dan bisa kita menggunakan Gerakan ya sekarang ya Satu, dua, tiga Ayo kita belajar Belajar matematika Dengan penuh semangat Hei, semuanya siap Beri keputangan untuk kita semua Baik anak-anak, kita hari ini akan belajar matematika Tentang pencuklaan pecah biasa Dan campuran dengan penyebut berbeda Silahkan anak-anak menyiapkan buku tulisnya Menyiapkan alat tulisnya Lalu, kalau sudah siap Silahkan menyimpan mandari berikut ini ya Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika Dengan materi operasi hitung penjumlahan pecahan biasa Dan campuran dengan penyebut berbeda Yuk siapkan alat tulis dan buku paket matematikanya ya Sebelumnya, bunda akan bertanya nih Masihkah anak-anak ingat apakah itu bilangan pecahan? Hmm, apa itu bilangan pecahan ya? Bilangan pecahan adalah suatu bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut Untuk memperjelas, silahkan anak-anak cermati gambar yang akan bunda tampilkan di video ini Nah, bunda menampilkan sebuah lingkaran yang dibagi menjadi tiga bagian Satu bagian telah bunda arsir Bagian yang bunda arsir tersebut merupakan pembilang Dan bagian keseluruhan merupakan penyebut Sehingga bagian yang diarsir adalah satu per tiga Satu sebagai pembilang dan tiga sebagai penyebut Bagaimana anak-anak? Pasti sudah pahamkan apa yang dimaksud dengan pembilang dan penyebut? Sekarang saatnya anak-anak menguji pemahaman dengan menebak bagian yang diarsir dari bangun-bangun Yang telah bunda siapkan pada video ini Sudah siap? Yuk! Sudah selesai ya menebak bagian yang diarsir Pasti tebakan anak-anak benar semua nih Yuk sekarang kita lanjut ke materi berikutnya Yaitu tentang operasi hitung penjumlahan pada pecahan biasa dengan penyebut berbeda Pada penjumlahan yang mempunyai penyebut berbeda Maka terlebih dahulu harus menyamakan penyebutnya Karena jika penyebutnya berbeda Maka pecahan tersebut tidak dapat dijumlahkan Perhatikan contoh di bawah ini ya Contoh soal 1 per 3 ditambah 2 per 4 sama dengan Untuk menjawab soal tersebut Langkah pertama adalah dengan menyamakan penyebutnya Yaitu mencari KPK dari kedua penyebutnya Seperti contoh di atas KPK dari 3 dan 4 adalah 12 Langkah kedua Setelah menyamakan penyebutnya Maka pembilangnya juga harus diubah Sesuai dengan konsep pecahan senilai Jika penyebutnya dikali Maka pembilangnya juga dikali Seperti contoh di atas Langkah ketiga Yaitu setelah penyebutnya disamakan Dan pembilangnya telah diubah Maka kedua pecahan tersebut dapat dijumlahkan Materi selanjutnya Yaitu pecahan campuran Sebuah pecahan yang terdiri dari Bilangan bulat dan bilangan pecahan itu sendiri Pembilang dan penyebut 1, 1 per 2 1 merupakan bilangan bulat Dan 1 per 2 merupakan bilangan pecahan Selanjutnya Mari menjumlah pecahan campuran Dengan penyebut berbeda Contoh soal 7 3 per 4 Ditambah 2 2 per 5 Sama dengan Untuk menjawab soal di atas Perhatikan langkah-langkah berikut Yang pertama Dengan memisahkan nilai bulat dan pecahan Jika sudah terbiasa Maka dapat langsung menjumlahkannya Tanpa menulis pemisahan Langkah yang kedua Yaitu Dengan menjumlahkan nilai bulat Langkah yang ketiga Langkah yang ketiga Dengan menjumlahkan nilai pecahan Dengan menggunakan cara seperti Menjumlahkan pecahan biasa di atas Diperoleh 9 Ditambah 23 per 20 Langkah yang keempat Langkah yang keempat Dengan menyederhanakan hasil pecahan Jika hasil penjumlahan nilai pecahan Merupakan pecahan tidak biasa Maka perlu disederhanakan Ini dapat menggunakan cara Seperti contoh Menjumlahkan pecahan biasa di atas Langkah yang kelima Yaitu Dengan menghitung hasil akhir Sehingga Dapat dihitung hasil akhirnya Sebagai berikut 10 3 per 20 Bagaimana anak-anak? Mudah kan? Materi pembelajaran matematika kali ini Telah selesai Silahkan anak-anak Jika kurang paham Bisa membuka ulang video ini Selanjutnya Untuk menguji pemahaman anak-anak Silahkan mencoba Untuk mengerjakan soal di bawah ini Baik anak-anak Apakah sudah memahamkan Daripada hari ini? Mudah bukan? Yang pertama Kita belajar tentang pecahan biasa Yang kedua Kita belajar tentang pecahan caturan Yang ketiga Kita belajar pencobaan pecahan biasa Dengan penyebut berbeda Yang keempat Melakukan pencobaan pecahan caturan Dengan penyebut berbeda Nah Sekarang Anak-anak akan mengerjakan puis Yang ada di Elamin Bapak yakin Anak-anak mengerjakan dengan Baik dan maksimal Jangan lupa Di rumah Bukan menjaga Kondisi kesehatan Menjaga kebersihan Serta Mengurangi Kedua orang tua Karena Di sekolah terhadap Semua anak itu Hebat Oke anak-anak Mari kita tutup Pembelajaran pada hari ini Dengan Membaca Anggara bersama Nahtatib Dilhamdulillah Alhamdulillah Pembelajaran pada hari ini Apabila Akan Berlanggan Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembelajaran pada hari ini 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 Pembelajaran pada hari ini